Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengupload bahan ajar di model dengan memanfaatkan file private atau private file yang ada di model langsung kita login di akun guru sampelan seperti ini ini ada dua kelas sampel matbal campuran dan matbal test kedua nah ini ada file-file privat jadi konsepnya gini nanti kita sebagai guru misalnya ngajar kelas 7 Hai ada empat kelas misalnya A sampai D otomatis kalau dalam satu kelas yang sama jenis yang sama misalnya mata pelajaran informatika ataupun matematika atau mata pelajaran yang lain kalau jenjangnya sama pasti materinya juga akan sama Hai nah jadi kita memanfaatkan file private ini kenapa agar kita tidak mengupload bahan ajar di tiap kelas jadi kita nah upload satu nanti tinggal kita tarik di kelas-kelas yang kita ajarkan caranya seperti ini kita klik ini untuk memudah bisa kita buat folder jadi misalnya gini buat foto misalnya materi kelas 7 terus misalnya ngajar di dua jenjang nah dari kelas 8 kita contohkan materi kelas 7 kita buka kita upload file di sini contohnya contoh ini aja enggak di upload sudah masuk kita simpan akan muncul di sini nanti ketika diklik ini ada ini diibaratkan ini nanti ini adalah materi kelas kelas 7 misalnya bab 1 nanti bab 2 di upload lagi bab 3 dan seterusnya di sini bisa kita upload video apapun bisa PDF Word Excel PowerPoint video bisa bisa juga tergantung materi yang akan diajarkan itu berupa apa nah kemudian kita masuk ke sini ke kelas disini ini kita akan membuat awang-awang bahan ajar ini ke dimasukkan ke kelas ini caranya nah sebelumnya ini harus hidupkan mode ubah dulu misalnya kita tambah topik ini misalnya nanti tadi itu materi berdua Hai berarti satu nah ini kita edit ubah topik custom tip centang ini misalnya tab 2 kita simpan nah bab 2 ini kita akan menambahkan file bahan ajar caranya tambahkan aktivitas Hai tinggal pilih mau apa terserah kita contohkan file Hai ini adalah materi tab 2 misalnya seperti ini Hai instruksinya silahkan kita pilih berkas Hai teman-teman dan dibaca materi Hai kesehatan tersebut untuk untuk file gini ajalah gampang kita pilih berkas kalau ini nanti kalau di klik ini itu buat folder cara menambahkan diklik yang sebelah sini atau diklik di kotak ini kalau sudah ini seperti ini diklik akan muncul seperti ini nah ini tadi kan kita sudah mengupload di file privat berkas pribadi berarti jangan juga lagi tetapi pilih yang di sini berkas pribadi tadi di folder mana naruhnya ini jadi ini file-nya ini kalau make copy file itu maksudnya nanti akan ngopi file itu ke kelas ini lebih baik ini di link aja menjadi file-nya tetap satu enggak 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 nanti yang masuk jadi pilih link untuk pilih file ini dan ini materi bab dua bentuknya PowerPoint ini settingannya ini enggak usah diapa-apain nggak masalah kemudian udah simpan kita lihat nanti akan buka download seperti ini kalau PDF ini nanti akan terbuka di sini misalnya kita tambahkan file yang berupa PDF Hai materi bab dua Hai pgf Hai keraji ini berkas perikasi kita belum ada kalau misalnya mau mengupload satu-satu caranya ini kita tinggal berkas diperkas di-upload lagi apa ini langsung bisa dipilih aja nggak apa-apa manual book apa ya enggak 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 Coba kita 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 apa kita upload lagi di-upload lagi ini juga Hai nanti kita coba lagi masuk ke kelas nanti kita klik seperti apa kita klik bagi bagi kelas 7 ini link untuk file pilih file kemudian simpan kita coba cek nanti akan muncul seperti ini kalau PDF biasanya di browser itu akan buka otomatis kalau PowerPoint selain itu PowerPoint Word Excel itu pasti akan download akan download file pembelajaran tadi ini untuk cara mengupload bahan ajar dengan menunfaatkan folder berkas kelas pribadi atau file-file privat kita ini kemudian misalnya ini kan tiap kelas ada loh gambarnya masing-masing bagaimana misalnya kita punya gambar sendiri kita punya gambar sendiri untuk membedakan kelas yang kita ajar misalnya bagaimana cara kita mengupdate gambar ini bisa nggak kita sebagai guru memberikan gambar sendiri disini di tiap kelas yang kita ajar kita coba klik lihat ini masuk ke option edit setelan yang paling atas nah disini kan ada gambar ini misalnya kita mau ubah kita habis dulu Oke kita upload misalnya tunggah berkas pilih gimana ya misalnya mau kita pilih ini aja apa ini tunggah file ini kita simpan kembali ke dashboard nanti akan ganti gambarnya seperti yang kita inginkan itu caranya bagaimana kita mengubah gambar kelas yang kita ajar nanti akan kita bahas juga bagaimana cara membuat penugasan membuat kuis dan juga mengopi kelas di akhir nanti kita akan mencoba mengopi kelas mungkin ini dulu panjuan untuk bagaimana cara mengupload bahan ajar dengan melakukan file privat agar kita tidak mengupload satu-satu tiap kelas sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati